Pada dasarnya kita ingin menyampaikan materi undangan kita pada Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Tindak atau Undang-Undang Tindak. Jadi kita ingin supaya Mahkamah Konstitusi keabsahan undang-undang tersebut dibanding dengan konstitusi baik secara formal maupun secara material. Ya, pertama-tama yang mengemuka adalah kepedulian kita terhadap kondisi paksa yang sekarang ini ya. Jadi kita, kondisi COVID-19 seperti sekarang ini, ekonomi juga mengalami perlambatan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, nah itu mungkin yang perlu diprioritaskan. Banyak sekali mulai dari Pak Din Syafuddin, terus Pak Asumadi Asra dan banyak sekali para akademisi. Orang-orang yang tergabung di dalam katakanlah koalisi atau kelompok untuk mengajukan judicial review ini bukan orang-orang yang anti pada pemerintah, sama sekali bukan. Kami adalah orang-orang yang selama ini memiliki track record untuk menyampaikan hal-hal yang konstruktif. Karena itu kami sekarang ini sebagai warga negara yang baik mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk membukakan kepedulian-kepedulian kami mengenai beberapa aspek di dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 itu yang dalam pandangan kami tidak komplai dengan ketentuan-ketentuan konstitusi baik secara pasal-pasal yang tertulis maupun yang bersifat semangat di dalam Undang-Undang Dasar 1945.